Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Vindi Widi Agustianis dari Prodi Management SDM NIM 1703-01197 disini saya akan menjelaskan prospek bisnis kecil-kecilan yang akan saya lakukan yang pertama latar belakang, potensi dan juga masalah, kenapa saya memilih membuat bisnis ternak burung murai karena yang pertama potensi usaha pembersaran murai batu ini sangat berpotensi sebagai usaha sambilan mahasiswa, kenapa? karena ternak burung murai ini tidak menyita waktu terlalu banyak kelebihannya juga dari usaha ini resiko untuk kematiannya juga lebih rendah dan lebih cepat dalam mendapatkan keuntungan usaha ini dilakukan dengan mengawinkan indukan yang hasil penangkarannya bukan hasil tangkapan dari hutan jadi kita memilih indukan jantan diusahakan induk jantan ini berusia 2 tahun lebih kemudian sehingga sel-sel spermanya itu lebih matang sedangkan untuk induk betina sudah berusia 1 tahun minimal 1 tahun atau lebih sehingga organ reproduksinya benar-benar matang jadi meski murai batu betina ini akan mencapai umur dewasa pada umur 6-7 bulan tetapi kita lebih memilih untuk mengambil minimal 1 tahun untuk murai batunya itu benar-benar siap untuk dikawinkan selain itu harga jual untuk murai batu ini meningkat sesuai bertambahnya usia atau menurut para pengoleksi burung murai ini bisa dihitung dari panjang buntutnya ataupun bagaimana dia bisa menirukan suara-suara burung lebih banyak kemudian peningkatan negat jual anakan murai batu ini rata-rata dengan harga 1 juta sampai dewasa itu 2 juta 500 untuk pemeliharaannya bisa dibilang susah-susah gampang karena dengan waktu yang relatif sedikit serta keuntungan yang besar menjadikan saya sebagai mahasiswa cocok untuk mengambil bisnis ini karena bisnis pembesaran murai batu ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas kita sebagai mahasiswa dan juga setelah lulus bisa dikembangkan kemudian di atas belakang juga terdapat masalah untuk kegiatan biara usaha mahasiswa itu sering terkendala oleh waktu yang banyak tersita untuk mengelola usaha sehingga sering mengganggu proses belajar maka dari itu saya mengambil ternak burung ini yang menurut saya usahanya cukup mudah dilakukan dan tidak mencita banyak waktu seperti usaha pembesaran murai batu ini kita hanya perlu memberi makan dan mengawasi bagaimana burung murai batu itu dapat berkembang biak kemudian inovasi dari ternak burung murai batu murai batu ini menjadi pilihan para pencinta burung karena kemampuannya melantunkan suara-suara keras dan bervariasi murai batu ini bisa menurutkan suara-suara burung jadi misalnya si murai batu ini digandengkan dengan burung cucak hijau nah dia bisa menurutkan suara burung cucak hijau itu semakin dia bisa menurutkan banyak suara burung dan semakin fasih dia dan semakin banyak semakin seringnya dia berkecau maka harga jualnya juga semakin tinggi jadi burung murai batu ini juga banyak diburu oleh para pencinta burung karena karena selain suaranya itu yang keras dan bervariasi murai batu ini harga jualnya juga lumayan mahal jadi jika banyak orang yang ingin beternak burung murai batu itu juga termasuk prospek bisnis yang bagus selain itu harga jual murai batu ini meningkat sesuai bertambahnya usia yang sudah saya jelaskan sebelumnya kemudian menurut saya terdapat dampak sosial dan ekonomi yang pertama dampak sosial dan ekonominya masyarakat akan berubah pola pikirnya untuk daripada dia menganggur ataupun hanya bekerja di satu tempat lebih baik masyarakat ini membuat budidaya burung murai batu sebagai peluang usaha ataupun buat para pengkoleksi burung daripada hanya mengkoleksi burung lebih baik berternak dan mendapatkan keuntungan lebih banyak kemudian perencanaan bisnisnya untuk mempermudah pemahaman jadi asumsi-asumsi menurut saya yaitu yang pertama kita harus memiliki kandang dengan estimasi 500 ribu rupiah kemudian untuk berternak kita minimal memiliki dua pasang burung murai batu kita estimasikan seharga 2.500.000 berburungnya jadi kita membutuhkan 10 juta untuk induk murai batu 4 induk murai batu 2 jantan dan 2 betina jadi untuk modalnya itu kandang dan induk itu membutuhkan biaya 10.500.000 kemudian biaya operasional dalam 3 bulan pakan kita menggunakan keroto perharinya 2.000 kita anggap 2.000 perharinya dengan 3 kali makan pagi siang sama malam itu 2.000 dikali 3 bulan 90 hari yaitu 180.000 kemudian pakan jangkrik karena murai batu itu makan selain makan keroto dia juga makan jangkrik perharinya 1.000 kita anggap 1.000 dikali 90 hari kita membutuhkan 90.000 kemudian vitamin vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh burung itu kita anggap 100.000 dan lain-lain seperti minum botol kebersihan dan lain sebagainya itu kita bikin 130.000 jadi biaya operasional dalam 3 bulan itu membutuhkan 500.000 rupiah untuk omset omset burung murai batu ini satu indukan bisa menetaskan lebih banyak dari 3 pie atau 3 anak tapi kita ambil 3 anak karena tidak semua tidak semua anak itu jadi kadang ada yang rusak ada yang meninggal nah harga murai batu yang sudah lepas sapih itu biasanya 1.250.000 ribu per ekor jadi omset sekali penetasan itu kalau misalnya 3 anakan itu jadi dikali 2 pasang burung berarti kan 6 anakan 6 anakan itu dikali 1.250.000 kita bisa mendapatkan 7.750.000 nah kenapa dalam boternak ini membutuhkan vitamin dan lain sebagainya karena masuknya murai batu ke medan atau ke kancah lomba burung semakin menambah permintaan pasar terhadap murai batu maka dari itu aspek-aspek penting seperti vitamin perlengkapan seperti pakan kandang atau aspek pemasaran itu penting dalam usaha ini nah biasanya kalau pemasaran itu kita memasarkan lewat facebook karena menggunakan grup-grup facebook nah biasanya orang-orang itu menjual atau mencari burung itu sekarang di grup facebook jual beli burung area merse ataupun surabaya untuk terdekat metode pelaksanaannya yang pertama tahap persiapan kandang yang pertama sebelum melakukan usaha pembesaran kita harus memilih kandang kandang itu diletakkan di lokasi yang teduh dan tenang disini kita menggunakan belakang rumah belakang rumah dan di atas rumah menggunakan kandang dengan berukuran dengan ukuran bentuk minimalis yaitu panjang 150 cm lebar 70 cm dan tinggi 70 cm karena umumnya kandang murah itu berukuran 150 cm 90 cm dan 250 cm bisa lebih atau kurang nah penggunaan keuntungan menggunakan lahan kecil ini karena lokasi untuk lokasi untuk melakukan ternak ini masih sempit maka dari itu kita menggunakan ukuran yang minimalis demikian prospek bisnis dari ternak burung murai batu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati